Intro 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 Inilah syarat yang diajukan oleh Dewi Rara Dewi Rara Santang mau dinikahi Raja Mesir, Dewi Rara Santang merupakan orang tua wali Songo Sunan Gunung Jati. Dewi Rara Santang bersedia dinikahi oleh Raja Mesir, Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Namun, terdapat beberapa syarat dari Dewi Rara Santang yang harus terpenuhi oleh Sultan Hud. Kisah perkawinan Dewi Rara Santang, tertulis dalam naskah Merta Singapupu 105-204. Kisah pernikahan keduanya berawal dari meninggalnya istri Sultan Hud yang kemudian mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri. Utusan tersebut untuk mencari seorang puteri yang setara sebagai penggantinya. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya berjumpa dengan kakak adik dari negara pajajaran yang sedang melaksanakan ibadah haji. Konon, kecantikan Dewi Rara Santang mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud. Sang utusan pun membawa keduanya kepada Sultan Hud. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan Dewi Rara Santang tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak pertama laki-laki. Maka anak tersebut harus direlakan untuk mensyiarkan Islam di tanah kelahiran Dewi Rara Santang di Tatar Pasundan. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupan Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursnia, Palestina. Sultan Hud menyanggupinya dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina. Setelah menjalankan syarat tersebut, keduanya menikah disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana. Dari pernikahan keduanya lahir dua anak laki-laki yang diberi nama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sesuai perjanjian di atas, anak pertama Syarif Hidayatullah pulang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Di tanah leluhurnya di Cirebon Syarif Hidayatullah menjadi anggota wali Songo dengan gelar Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menjadi pemimpin sebagai Sultan di Kerajaan Pakungwati menggantikan uwaknya Pangeran Cakrabuana. Menurut Naskah Mertasinga, di masa tuanya, setelah sang suami Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah, lalu diajak pulang ke Cirebon. Dewi Rara Santang wafat dan dimakamkan di Cirebon. Sampai saat ini makam mereka masih diziarahi banyak masyarakat Indonesia karena keteladanan dan jasanya. Terima kasih telah menonton! Itulah tadi kisah perkawinan Dewi Rara Santang. Syarat yang diajukan Dewi Rara Santang mau dinikahi Raja Mesir, yang merupakan orang tua wali Songo Sunan Gunung Jati. Perjalanan kisah Dewi Rara Santang bersama Walang Sungsang yang sedang jalani haji di sana. Terima kasih. Salam Rian Tanipro, salam meduluran. Terima kasih telah menonton!